Intro Halo Forklipannya, ketemu lagi sama saya Broadway di channel Forklip Tip & Trick Semua pasti bisa Kali ini kita akan bicara tentang Palet Mover Yang kemarin salah ucap, kemarinan Palet Electric, yang ini Palet Mover Mau tahu? Check it out! Forklipannya, ini adalah tipe Palet Mover Real Palet Mover, itu yang kemarin Palet Electric, mohon maaf, lagi lapar soal Seperti informasi awal, yang perlu diperhatikan adalah lebar dari garpunya Lebar dari garpunya ini, kenapa perlu diperhatikan? Karena kalau lebarnya kekecilan atau kelebaran, itu nanti akan membuat material atau bahan yang diangkat Itu akan tidak stabil, jadi kalau Paletnya lebar disesuaikan dengan Paletnya lebar, 680 Kemudian kalau Paletnya kecil, disesuaikan juga yang cari yang 540 Itu yang kunci utamanya Kemudian di sini juga masih penggeraknya penggerak tenaga baterai Penggerak tenaga baterai, lead acid Ini lead acid biasa Kemudian di sini ada tillernya Seperti di awal, tiller ini kalau posisi begini harusnya nge-break Posisi lurus maupun posisi tekuk ke bawah Ini posisinya nge-break Kemudian di samping sebelah kiri, ini adalah tombol emergency Tombol emergency Kemudian di ini, yang dua buah ini, ini namanya side guard Nah side guard, ini beberapa macam tipenya Jadi yang ini modelnya ditekuk ya, ke sini Bisa ditekuk, jadi posisi begini kita bisa dipakai kalau ruangannya lebih sempit untuk operasional Nah kalau untuk ruangan yang lebih lebar, gudang lebih lebar Posisi ditekuk seperti ini Kemudian di kunci, ini kuncinya ke bawah Masih kebuka, harusnya Nah, ke atas, sorry, kuncinya ke atas Kalau sudah di kunci, ini akan mampu menahan beban kita pada saat belok khususnya Ya, khususnya pada saat belok Nah, pada saat nurunin, ini posisinya diteken Tekan dia bisa kebalik, kalau kita mau service ataupun ke tempat ruangan yang lebih kecil Ini adalah platform Platform digunakan untuk operator berdiri Ya, pada saat ininya digerakkan Nah, diangkat, digerakkan Ini mampu menahan beban dari operator Seperti biasa, di sini adalah display Kemudian di bawahnya kunci kontak Ya, di on Dia akan, sorry, ini belum dibuka Di on, dia akan menunjukkan Kondisi baterainya Seperti apa Jadi, tenaganya seperti apa Masih penuh apa kurang Berapa persen Sama hour meter Yang di sini, seperti biasa Di detailer Ini ada untuk Switch untuk naik Switch untuk turun Ya, fogrimannya Naik dan turun ini Naik dan turun Sebelah kiri juga sama Naik dan turun Nah, ini tombol klakson Klaksonnya cukup kencang Butterfly switch Ya, maju dan mundur Nah, pada saat ini digerakkan Digerakkan begini Posi lurus Dia tidak akan bergerak Padahal posisinya on Ya, sama seperti gini Posisinya digerakkan Dia tidak mau gerak Ya, untuk nge-break atau untuk on Ya, kalau untuk posisi begini Dia akan bergerak Gerak maju Kemudian mundur Ini Satu kali lagi Belly switch Sebagai safety Pada saat mendekatin tembok Atau lokasi barang Dia akan otomatis bergerak Maju ke depan Padahal switchnya dimundurin Otomatis Ya, sedikit saja Bukan seterusnya Sedikit saja Untuk safety Makanya warnanya Merah Biasanya kalau yang merah-merah Pasti safety Sudah bautnya Sudah empat ya Ini baut terakhir Nah Buka semua Oh iya ini Ini Safety-nya Cuma diputar saja Kalau yang ini Sudah saja Jadi lepas Kita mau tahu Isi dalamnya Ini dulu Ini modelnya bukan Engsel Ya, Pokemon Ini modelnya Cover Ashy Semuanya Nah Ini seperti ini Taruhnya ya Biar tidak mengganggu Pemandangan Tekan dulu Tarik dulu Nah Buka Nah Ini agak Sedikit Lumayan Nah Di sini Motor Traction Ya Ini motor Traction Kemudian Motor Traction-nya Sudah AC Ada 3 Kemudian Ini motor Staring Ya Motor Staring-nya DC Ini controller-nya Potensio-nya Dan potensio-nya Nyambung ke potensio Yang ada di Staring-nya Jadi ini Untuk Staring-nya Yang sudah EPS Ya Pakai EPS Nah ini motor Hidrolik-nya Motor hidrolik-nya Masih DC Modelnya Ini motor Sorry Ini Drive-wheel Ada drive-wheel Di tengah Satu Caster-wheel Untuk penyeimbang Itu Satu-satu Ya Dan ini Kontrolnya Ini control Traction Ini control Hidrolik Ya Untuk control Staring-nya Sendiri Dia jadi Satu Sudah di sini Oh sorry Di bawah ya EPS-nya Ada di bawah Sorry Ini EPS Ini control Traction Sama control Hidrolik Jadi satu Modalnya Seperti itu Dan ada Rute Hidrolik-nya Di tengah Ya Untuk naik turun-nya Kelihatan Tuh Untuk Ya Cukup Sederhana juga Modelnya Ada di sebelah kiri Namplenya Moklimania Ya Ini ada Pendinginnya Juga ada Pendingin Itunya Jadi kita coba Tanpa Kontrol Ya Kita majuin Sepan Belakang Ya Staring-nya Sudah motor Staring Sudah motor Naik Sama turun Ini jadi Bisa dilihat Ini Staring-nya Digerakkan Tiller-nya Dia akan bergerak Menyesuaikan Dengan Tiller Ya Disesuaikan Disesuaikan Diatan Pergerakan tangan Dengan ini Sudah HPS Electronic Power Staring Jadi Sinkron Cukup mudah Cukup Mudah Dimengerti Ya Karena Problenya Cuman maju-mudur Belok-belok aja Gak terlalu Cuman tetap Hati-hati Ini bisa Disetting Batasan Kecepatannya Menggunakan Alat Untuk Ini Ini Japi Kontrolnya Japi Jadi pakai Handheld Japi Dia bisa Disetting Untuk Speed-nya Mau berapa Maksimalnya Gitu Oke Pokalip Cukup sekian Oh iya Ini kekuatannya 2,5 ton 2,5 ton Untuk ngangkat Dia mampu Ngangkat 2,5 ton Yang maksimal Dia 20 km Per jam Untuk Kecepatannya Oke Semoga Dapat dimengerti Mari Terus belajar Tapi Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Supaya Channel kita Semakin berlupa Bye-bye Bye-bye Oh yeah I let you in deeper than I let anyone else before Filling up with my broken pieces Took em all and made them yours Didn't know when my heart be needed Skipping out No I can't keep scrolling I lose my breath boy You got me breathing Oh